Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube jumpa lagi dengan saya eri pilot ngapak kesempatan kali ini saya akan unboxing review tutorial lengkap ya tentang drone tipe baru ini kayaknya baru-baru kemarin saya beli kalau nggak salah merk Tenki tipe E68 Oke kita buat kita buka ya kemasannya seperti ini dapat tas dapat tas ini sudah pakai kemasan tapi pakainya tas Oke kita buka saja apa saja isinya Oke ini ada baling-baling cadangan ada empat biji baling-baling cadangan ini ya terus ada openg sama ini pelindung baling-baling terus ini ada chargernya chargernya USB charger untuk charge baterai drone ya ini dronenya Oke ini dronenya kemudian ini baterainya kapasitas 1800 durasi terbang mungkin sekitar antara 10-15 menit ya bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini Oke kemudian ini eh ini dilipat ya dilipat kalau mau dibuka lengan-lengan depan dulu ya yang kita buka ya kita buka Oke sampai bunyi klik gitu kemudian nih eh baru lengan paling lengan belakang kita tarik ke belakang udah oke ini udah jadi kemudian kalau misalnya mau dilipat kembali maka sebaliknya dari tadi ya kalau tadi yang pertama ini dibuka ini dulu tapi kalau mau untuk melipat nah kaki belakang dulu yang dilipat kayak gini kaki belakang dulu kemudian kaki depan kaki belakang kalau mau buka kaki belakang dulu yang kita buka nah baru kaki belakangnya begitu selanjutnya oke kemudian ini ya dapat ini remote-nya ini remote-nya remote-nya kemudian ini untuk tempat HP untuk HP kaki belakangnya ini tombol on off nanti dulu saya terangkannya ini saya unboxing dulu kemudian ini dapat buku bantuan ya manual ini bantuannya berbahasa Inggris dengan bahasa Cina ini aplikasi yang harus download ya aplikasinya kalau enggak salah namanya THFPP gambarnya seperti ini THFPP ini THFPP download di Playstore sebelum menghubungkan antara kamera drone dengan HP download aplikasi dulu ya THFPP kemudian ini saya jelaskan bagaimana cara menerbangkannya cara menghubungkan pertama kali ini antara antara dronenya dengan remote-nya kemudian nanti menghubungkan antara kamera drone dengan HP ini pertama-tama masukkan dulu baterainya oke sudah masuk klik ya klik kemudian remote-nya remote-nya kita kasih baterai tiga tutup mulai untuk pertama kali pertama kali kita mula-mula nyalakan drone-nya terlebih dahulu tekan beberapa saat beberapa detik Oke udah nyala kalau udah nyala kita nyalakan remote-nya nah tunggu beberapa saat klik dia langsung connect langsung binding langsung terhubung kemudian kita lakukan kalibrasi kalibrasi giro ya kalibrasi untuk kalibrasi drone ini kita seti kanan sama stik kiri mojok ke kanan semua bersamaan ya di bedik kali lagi dan untuk pertama kali menyalakan mesin menyalakan baling-baling bisa kita ini tombol ini tombol untuk take off sekaligus untuk mendarat juga dengan pertama kali menyalakan kalau untuk menyalakan satu kali kita tekan nah dia nyala kalau kita tekan kembali satu kali lagi dia terbang kita matikan pakai ini bisa beberapa saat ini tombol-tombol lainnya ini untuk tombol stop ini tombol headless mode headless mode itu mode tanpa kepala kita nggak usah lihat kepala kalau ini belum aktifan kita lihatnya ini kepalanya ini kepalanya kemudian kemudian kalau yang tombol yang ini ini tombol flip tombol salto kalau posisi drone dari atas minimal dua meter ya di atas kita itu kita tekan ini titik 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 itu langsung terus kita titik kanannya kita majukan ke depan atau ke belakang atau ke samping atau ke kanan maka dia akan salto sesuai dengan stick yang kita ini gerakan kalau dia kita gerakan ke depan dia saltonya ke depan kalau kita gerakan ke belakang dia saltonya ke belakang kemudian yang ini ada tulisannya udah ada ini speed speed 2 speed 3 ini speed satu kalau untuk speed satu biasanya kita main untuk di dalam ruangan atau pas di luar ruangan itu enggak ada angin tapi kalau ada angin kita pakai speed dua atau speed tiga kemudian ini untuk kamera kamera kalau tekan untuk foto kalau kliknya sekali aja dia ambil gambar kalau kita tekan agak lama ya ambil video nah untuk fungsi ini fungsi stick kanan stick kanan itu untuk maju untuk mundur untuk sambing kanan sambing kiri kemudian stick kiri stick kiri itu untuk menambah ketinggian nah ini bisa pertama kali juga untuk untuk ini penyalaan mesin bisa terus kalau udah 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 nyala dia juga bisa terbang pakai ini juga kalau udah terbang ini untuk menambah ketinggian tarik ke atas tinggi kalau rendah kita gerakan ke bawah tapi jangan sampai ini ya mentok ya kalau mentok beberapa detik dia otomatis mesinnya mati kalau untuk bikin rendah jangan sampai mentok oke ya ini penjelasan lengkap untuk drone tenky E68 oke untuk ini apa untuk untuk mengkoneksikan antara kamera drone dengan HP nah pada video tutorial berikutnya ya sahabat ini oke nanti setelah ini ada untuk cara mengkoneksikan antara drone kamera drone dengan HP makanya like dan subscribe agar dapat pemberitahuan dari channel kami dari pilot ngapak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa